Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Sri Murniati, SPD, SD, MPD, Guru SD Legwi Polosari 1 Sayu, Kabupaten Demak Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan big practice saya dalam pembelajaran jarak jam Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan big practice saya dengan judul Penerapan video animasi sebagai media pembelajaran yang efektif dan menarik Pada pembelajaran jarak jauh materi merawat tubuh pada kelas 1 SD Big practice ini saya lakukan dalam rangka mengikuti lombat, hari ulang tahun PGRI, dan guru nasional yang ke-76 Latar belakang dari berpekses saya yang pertama adalah COVID-19 Adanya COVID-19 di negeri ini membuat semua sangat berpengaruh, semua berubah, tidak terkecuali dunia pendidikan Semua sekolah tutup, pembelajaran tatap muka dihentikan Peristiwa itu merupakan sebuah tantang yang tersendiri Sebuah kegiatan yang tidak ringan bagi siswa maupun bagi guru Guru harus berusaha bagaimana caranya melakukan pembelajaran yang efektif Sedangkan siswa belum terbiasa dengan budaya sekolah dengan jarak jauh atau tanpa tatap muka Pembelajaran yang terjadi yang dari tradisional learning harus berpindah ke online learning Dan itu banyak sekali peristiwa dan hambatan Solusi yang harus kami lakukan yaitu Harus dipahami bahwa hak peserta adalah mendapatkan pendidikan Jadi peserta harus mendapatkan pendidikan Karena kondisi pandemi, maka pendidikan bisa dilakukan dengan cara online learning Pembelajaran jarak jauh untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna Harus kita terapkan Pembelajaran yang menarik dan efektif Dari peristiwa itu, maka kami tetapkan bahwa media pembelajaran video animasi Merupakan jalan keluar untuk menciptakan atau menyajikan pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa Kataannya, ketika COVID melanda Belum semua guru menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif Semua rata-rata melakukan pembelajaran itu hanya memberikan tugas Atau pembelajaran satu arah Baik itu berupa pengumuman lewat WA Atau orang tua datang ke sekolah untuk mengambil tugas Dan seminggu lagi kembali untuk menyerahkan tugas Dan pembelajaran itu tentunya bukan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif Banyak kendalanya, banyak kesulitannya Anak-anak merasa keberatan Karena ketika mereka pada masa transisi ini Kemarin mereka asyik bermain Bahkan tidak banyak yang anak-anak menganggap bahwa liburan Ada banyak libur panjang Jadi ketika kemarin mereka di rumah Mereka menganggap itu adalah liburan Nah, hal itulah yang menjadi tantangan bagi kita guru Untuk memecahkan permasan tersebut Solusi yang seperti saya cerahkan tadi Yaitu melakukan pembelajaran jarak jauh secara dari Memilih media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik Karena saya mengampu di kelas 1 Maka saya memilih media pembelajaran yang menarik Dan sesuai dengan karakteristik anak kelas 1 SD Yaitu memakai video animasi Rumusan masalah dari Backpage saya adalah Yang pertama yaitu Bagaimana menyajikan pembelajaran jarak jauh yang efektif dan menarik Bagi siswa kelas 1 SD Selanjutnya Yang kedua yaitu Bagaimana menerapkan video animasi sebagai media pembelajaran Dalam proses pembelajaran jarak jauh yang efektif dan menarik Strategi pemacaan masalah tersebut Yaitu yang pertama Menerapkan video animasi sebagai media pembelajaran jarak jauh yang efektif dan menarik Bagi siswa kelas 1 SD Yang kedua Menekankan pada peningkatan minat dan motivasi belajar anak Selanjutnya Setelah itu yaitu Tercapainya tujuan pembelajaran Yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa Untuk kita ketahui bahwa sebelum saya menerapkan video animasi sebagai media pembelajaran Pembelajaran yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu Saya membuat video grup Grup WA Yang disitu merupakan sarana saya berkomunikasi dengan orang tua Di grup itu Saya memberikan tugas Untuk anak-anak kerjakan Pada hari itu Dan tugas akan ditirim seminggu setelah saya memberikan tugas Dengan melakukan pembelajaran satu arah Tentunya bukan sebuah pilihan Anak-anak hanya mengerjakan tugas Bahkan merasa terbeban Mereka merasa tugasnya terlalu banyak Karena tugas diberikan sekaligus untuk satu minggu Dan anak-anak tidak bisa mengecemin waktu dengan baik Mereka mengerjakannya sekaligus Sehingga merasa bahwa tugasnya menungkuk dan banyak sekaligus Akhirnya Kami coba melakukan konsep pembelajaran yang efektif dan menarik Yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut Pertama Kami melakukan diskusi dengan orang tua Karena saat pandemi Melalui grup WA Kami diskusi Kami utarakan bagaimana Rencana kami dalam menyampaikan pembelajaran yang menarik Setelah kami temukan titik temu Kami berdiskusi tentang berbagai hal Tentang waktu, jaringan, perangkat, dan lain sebagainya Akhirnya Sepakat untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan Zoom Meeting di malam hari Saya kemudian menentukan tujuan dari pembelajaran yang akan saya ajarkan Mendesain pembelajaran yang menarik Ya dalam bentuk RPP Dan memilih video animasi yang akan saya gunakan sebagai media pembelajaran Dalam memilih video animasi Kita bisa membuatnya sendiri Ataupun mengunggahnya Atau mengunduhnya dari YouTube Jadi disini Kalau guru yang mempunyai kemampuan lebih Bisa membuatnya Karena banyak sekali fitur-fitur yang menyediakan kemudahan dalam membuat video animasi Tapi bagi guru yang tidak bisa pun bukan sebuah halaman Karena di YouTube atau di fasilitas yang lain Banyak menyediakan video animasi yang kita bisa memilihnya Sesuai dengan materi atau tema yang akan kita ajarkan Setelah selesai mendesain Kami bagikan Link pembelajaran Zoom-nya Ya Terus ada kesepakatan Kita bagikan link-nya Dan pelaksanaan dari pembelajaran Terus ada Faktor pendukung Sangat menentukan keberhasilan dari pembelajaran ini Saya sangat berterima kasih kepada Yaitu kepala sekolah yang men-support dan mendukung saya Dalam melaksanakan pembelajaran ini Guru Dan semua rekan-rekan pendidik di SDW Purno Sari 1 ini Semua mendukung saya Dan semua saling memberikan semangat dan men-support Dan selanjutnya Yang paling penting yaitu Dukungan dari orang tua Karena orang tua bersedia mendampingi Memberikan sarana Yaitu waktu HP Dan juga Internetnya Pelaksanaan pembelajaran memang dapat terlaksana Tapi bukan berarti tidak ada kendala Banyak kendala yang saya temukan Seperti diketahui bahwa SDW Purno Sari 1 ini Di daerah pinggiran kota Sebagian besar orang tua-nya adalah karyawan Dari sebuah perusahaan atau kantor Yang jam kerja beliau sampai sore Sehingga untuk bisa melakukan pembelajaran jarak JAU ini Butuh sebuah koordinasi yang baik Dan butuh sebuah diskusi Dimana semua untuk saling mendukung Agar pembelajaran ini bisa terlaksana Sarana juga harus dibutuhkan Dan tentunya Waktu yang paling penting Kendala dari teknisi yaitu Pemilihan video animasi Memang video animasi banyak sekali Tapi kita harus jeli Sebagai guru Kita harus jeli Dan tahu bahwa video animasi yang kita pilih Sesuai karakternya dengan anak didik kita Yang kedua Sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan Dan yang ketiga Mempermudah pesan yang akan kita sampaikan Kepada anak didik Sehingga video pembelajaran itu Membuat pembelajaran lebih mudah diterima Oleh sesuai Hasil dari pembelajaran Jarak jauh dengan menggunakan video animasi Sebagai media pembelajaran Yaitu bisa kita bandingkan Ketika kemarin sebelum saya memakai Penerapan video animasi dalam pembelajaran ini Hanya Sebagian anak yang mengirimkan tugasnya Yang lainnya tidak mengirimkan Tapi setelah dengan adanya Pembelajaran dengan video ini Jumlah ketertarikan anak Mencapai 90% Dari 29 sesuai yang ada di belas saya 90% mengikuti di pembelajaran tersebut Mengikutinya sampai selesai Dan mengirimkan tugasnya Ketika diadakan evaluasi Sebagian besar anak sudah paham Tentang amateri Apa yang tadi telah disampaikan Boleh bukti Bahwa keberhasilan dari Langkah-langkah dalam mengambil pembelajaran Dengan video animasi Yaitu Adalah diskusi dengan orang tua Link video yang kami bagikan Terus foto dari pelaksanaan Jum Dan yang terakhir adalah Contoh video animasi yang diajarkan Berikut adalah dampak Berikut adalah dampak Dan keberhasilan saya Dalam melaksanakan pembelajaran Dengan menggunakan video animasi Yaitu dengan diadakannya IHT Atau diseminasi kepada rekan-rekan guru Di Ejeni Kipurusali 1 ini Terima kasih Kepada Ibu Kepala Sekolah Yang sudah mengizinkan saya Memberikan kesempatan kepada saya Untuk melaksanakan IHT Dan ini adalah foto Kegiatan IHT tersebut Dan Alhamdulillah Dari 15 yang ikut pelaksanaan IHT 12 sudah berhasil membuat Video pembelajaran Dengan video animasi Ini presentasi dari saya Terima kasih untuk waktunya Dan perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!